Seperti mengurai benang yang kusut, hal itulah yang masih terus bergulir atas kisah dua keluarga yaitu Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Dimana di tengah makam sang anak dan menantu Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang belum juga kering, kisah pasca kepergian mereka yang cukup tragis belumlah juga usai atau menemukan titik temu. Dan yang terbaru adalah sikap Dodi Sudrajat lewat tim kuasa hukumnya yang melaporkan Marisha Ica sahabat Vanessa ke Mabespori terkait penggalangan dana untuk rumah Galaskai yang mencapai 2,6 miliar rupiah. Lantas benarkah lantaran tidak adanya izin dari pihak keluarga Vanessa Angel, hal tersebut yang menjadi alasan Dodi Sudrajat melaporkan sahabat Vanessa itu. Dan benarkah pula atas pelaporan ini, Kemensos RI akan memanggil Ica terkait penggalangan dana yang ia buat untuk gala. Dilaporkan Dodi atas penggalangan dana yang menurutnya tidak ada izin dari pihak keluarga mendiang Vanessa. Seperti apa Marisha Ica yang mengaku tidak gentar sama sekali perihal laporan yang ditujukan kepada dirinya, hingga memilih untuk berlibur dan menghabiskan malam pergantian tahun baru di Bali bersama Galaskai dan juga keluarga Almarhum Bibi. Lantas seperti apa pula, jika Galaskai, Haji Faisal dan keluarga besarnya memilih untuk melewatkan malam pergantian tahun di Pulau Bali bersama Marisha Ica, Dodi Sudrajat dan keluarganya justru lebih memilih untuk melewatkan malam pergantian tahun dengan nyasinan dan doa bersama. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan subscribe channel ini. Seperti mengurai benang yang kusut, polemik itulah yang menimpa dua keluarga, yaitu keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal yang rupanya belum juga menemukan titik temu bahkan di awal tahun 2022. Konflik ini justru seolah belum juga meredah. Bagaimana tidak, meski banyak yang menyayangkan atas tingkah kontroversial dari Dodi Sudrajat sebelumnya, namun ayah mendiang Vanessa Angel ini pun justru kembali memberi kejutan baru yang lagi-lagi publik pun dibuat terkejut. Pasalnya hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 lalu, Dodi Sudrajat melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan sahabat Vanessa Marisha Ica ke Mabespori terkait pengalangan dana untuk rumah Galaskai yang mencapai 2,6 miliar rupiah. Tapi benarkah, lantaran tidak adanya izin dari pihak keluarga Vanessa Angel yang menjadi alasan Dodi Sudrajat melaporkan sahabat Vanessa itu? Tapi kami sudah menyampaikan laporan resmi ke SBKT Mabespori dan telah berdiskusi dengan pendidik, bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabespori, ada kurang satu, sehingga dari pendidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi. Karena yang jadi masalah saat ini adalah, karena langkah-langkah yang dilakukan itu sekarang telah menemukan ekses yang begitu luas, berdampak terkait dengan hujatan, ujaran kebencian, kemudian mengganggu harga dan bertapat daripada klien kami yaitu Pak Dudi beserta keluarga. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di awal donasi ini itu menggunakan dikening pribadi dari Sudara MI. Kita tentu menghargai sungguh, niat baik daripada yang bersangkutan maupun siapa saja yang memberikan donasi. Tapi tidak berarti, mesti harus mengorbankan hak, kewajiban maupun nilai-nilai lain yang dirasakan oleh keluarga dari almarhumah Vanessa Injal. Karena sejatinya, fihak keluarga sendiri tidak menyetujui dan kemudian tidak mau sama sekali. Mulut mereka kan nggak ada salah, tapi kan harusnya diskusi juga kan, itu biar gimana kan cucu saya. Tidak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menutupkan pihak dari kepolisian. Kalau memang benar bersalah, ya kan, tapi kan nantinya diperiksa dulu. Dan saya melakukan ini kan tidak hanya tayang. Ya, kalau izin kan pihak keluarga aku izin. Kalau aku nggak dekat sama Pak Nudi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu, Kak? Kalau boleh tahu bibinya atau omnya? Sama Sintia, sama Sintia. Aku pun tidak ada sama sekali memanfaatkan donasi tersebut. Tahu sebelah Minjalin tidak ada salah satu perak pun yang aku lewekkan dananya. Jadi kalau mau peninjik, kalau dibuka, segera selanjutnya mungkin. Bapak, sangat nggak apa-apa. Ya, bukan tanpa alasan donasi untuk Galaskai putera Vanessa Angel dan Bibi kini justru mendulang polemik. Pasalnya, donasi yang ditujukan untuk membeli rumah baru bagi Galaskai mampu mendulang dana hingga lebih dari 2,6 miliar rupiah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Dodi Sederajat pun melaporkan Marisha Icah dengan pasal berlapis mulai dari pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, hingga pasal pencemaran nama bayi. Lantas benarkah atas permasalahan ini, Kemensos Republik Indonesia akan memanggil Marisha Icah terkait penggalangan dana yang ia buat untuk Galak. Donasi rumah terakhir 2,6 miliar? 2,5 miliar. 2,6? Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, karena terkait soal publikasi data dari Almarhumah maupun juga Pak Dudi soal asuransi. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3 terkait pencemaran nama bayi. Ada berapa pasal, ada kurang lebih 5,6 pasal yang tadi sudah kita hadapkan di hadapan penyidik. Sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI, itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu, Pasir Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersambutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan. Harusnya kalau misalkan dilaporkan itu, apabila aku menyeleweng ke mana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah, mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman yang dijan yang mau. Selalu aku open. Dilaporkan Dodi sederajat dengan pasal berlapis. Seperti apa Marisha Ica yang mengaku tidak gentar sama sekali, hingga memilih berlibur ke Bali bersama Galaskai dan juga keluarga almarhum Bibi. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intense Investigasi. Pemirsa Intense Investigasi. Layaknya pohon kelapa tidak tumbang di terpabadai. Hal itulah yang seolah tengah dirasakan oleh Marisha Ica. Ya, di tengah dirinya yang dilaporkan oleh Dodi sederajat atas penggalangan dana yang menurutnya tidak ada izin dari pihak keluarga mendiang Vanessa Angel hingga harus berurusan dengan Kemensas Republik Indonesia, Marisha Ica justru memilih untuk berlibur dan menghabiskan momen tahun baru bersama Galaskai dan juga keluarga mendiang Bibi Andriansyah ke Pulau Dewata Bali. Datang bersama Haji Faisal setelah sebelumnya Fuji, Fadli, dan juga Gala lebih dulu terbang ke Bali, maka seperti inilah potret liburan akhir tahun Marisha Ica bersama Gala dan juga keluarga besar Almarhum Bibi di Pulau Seribu Pura itu. Pertama, lagi berangkat sama Marisha ini. Mbak Dewi, papanya, nenek kakeknya Gala, Mbak Dewi, kita mau ke Bali, nanti ketemu Gala kita. Halo Ica, maaf, Ica kedua, jangan sedih. Ini kita lagi jalan-jalan, Mbak Gala, ya opah, Mbak Dewi, kita jalan-jalan sama semua keluarga. Saya sorry, maaf. Sebenarnya kan kemarin mau ikut juga, cuma karena sidang tanggal 29, makanya saya undur tanggal 30. Ini kebetulan juga, ini yang men-sponsori Bu Anggi ini. Bu Anggi yang membelikan tiket ini. Saya nggak lama-lama, saya, apa istilahnya, saya hanya melihat si Gala di situ. Kalau Gala di sana enjoy, artinya memang senang dia, suka dia, ceria dia. Mungkin saya akan menahan beberapa hari atau tiga atau empat hari atau lima hari. Kalau dia di sana nggak senang, nggak enjoy, nggak bahagia dia saya lihat, ya saya beberapa hari langsung saya bawa pulang. Bisa menghabiskan waktu di Pulau Dewata Bali di momen pergantian tahun bersama orang-orang tercinta memang sebuah momen yang tidak ternilai harganya. Setidaknya, itulah yang terlihat saat di mana Haji Faisal yang baru sesampainya di Bali langsung memeluk erat dan menggendong sang cucu tercinta Gala Sky. Dan mengajaknya jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Ya, dalam liburannya tersebut, si kecil Gala memang tampak begitu bahagia terlihat dari aksi-aksi yang ia perlihatkan saat bersama sang kakek dan nenek hingga sahabat-sahabat mendiang ibundanya. Begitupun dengan Marisha Ica yang turut mengunggah kebersamanya dengan Gala seperti bermain pasir depi pantai hingga Gala pun begitu antusias ketika bermain pasir. Halo Gala, Gala. Halo. Gala. 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 Dan dulu. Bentar ya. Sekarang makan apa? Makan apa? Sekarang. Gala. Gala. Gala kondisinya seperti apa nih? Terkini sudah semakin membaik ya, Kak? Aku lagi heboh. Halo Gala. Yang pasti aku insya Allah akan selalu ada buat Gala. Mama papa juga udah kayak mama papaku sendiri. Sayang sama Gala. Seperti apa aku sendiri. Mencoba bagaimana Gala hidupnya terjamin gitu insya Allah. Jika keluarga besar, Haji Faisal bisa melewatkan malam pergantian tahun di Pulau Bali bersama Marisha Ica dan juga Gala Sky. Di tempat berbeda, Dodi, Sudrajat dan keluarganya pun justru lebih memilih untuk melewatkan malam pergantian tahun dengan yasinan dan doa bersama. Lantas seperti apa, Dodi memaknai momen pergantian tahun dengan segala macam cobaan yang harus ia jalani. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Baru danité. Dari aku, NYP Tengah secara крomanian yang wonderful alongside, Jika hal ini dilakukannya, lantaran ia masih dalam suasana berkabung dan juga kedukaan. Tahun ini tahun yang berbeda, di mana kami sekeluarga juga masih berduka atas kehilangan anak dan putri kami yang sangat kami cintai. Jadi kami tidak bisa untuk melakukan yang sifatnya eforia dan kegembiraan. Ini masih dalam suasana duka, masih dalam suasana yang bertabung. Ya, momen pergantian tahun, Dodi, Sudrajat dan keluarga harus mereka jalani dengan cara yang begitu sederhana. Lantaran duka itu masih ada dan begitu membekas sehingga belum mampu mereka lupakan begitu saja. Dan mengaku di tahun 2021 kemarin menjadi tahun terberat hingga harus menghadapi cobaan yang beruntun. Lantas apa harapan Dodi, Sudrajat di tahun 2022 ini? Benarkah ingin hidup normal tanpa adanya hujatan dari warga net menjadi sebuah harapan besar bagi Dodi, Sudrajat dan anak-anaknya? Tahun ini sih sebenarnya memang tahun yang berat untuk keluarga, ya dimana kita tahu kita sedang menghadapi masalah. Dan saya juga di tahun ini kehilangan anak kakak dari Sika dan Mayang, yaitu Vanessa yang sama-sama kita ketahui mengalami kecelakaan maut di jalan tol Jombang. Dan ini benar-benar satu cobaan yang berat tahun ini, semoga ya tahun ini saya bisa lalui dengan baik. Ya ini adalah cobaan dari Allah yang harus saya dan keluarga jalani. Semoga di tahun 2022 nanti ini akan berakhir dan kita bisa menjalani hidup yang normal dan tidak mengalami hujatan-hujatan lagi. Yang menyikapinya dengan kita menghadapi dengan sabar, dengan sabar, anak-anak juga sama seperti itu, ya ikhlas, sabar, sabar. Ini adalah cobaan yang harus kita lalui. Semoga ini adalah ujian untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi kami sekeluarga. Dan kita yakin ada sesuatu yang diberikan oleh Allah nantinya. Kemudian untuk Sika dan Mayang juga ini cobaan yang berat untuk mereka. Tapi Alhamdulillah kita sekeluarga saling support. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!